Ibtu Rudiana tetap menyangkal kesaksian Dede Riswanto soal skenario kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana ngotot telah melakukan hal benar dalam kasus Vina Cirebon. Padahal Dede Riswanto mengungkap bahwa kesaksiannya berdasarkan arahan dari Ibtu Rudiana. Meski begitu Ibtu Rudiaan tetap menganggap apa yang dilakukannya dalam kasus Vina sebagai bentuk mencari keadilan bagi anaknya, Eki. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap tujuh terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. Enam di antaranya kini telah difonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Namun belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan. Kesaksian dan barang bukti dalam sidang kasus Vina dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Sangat besar kami rasakan, terutama anak saya, keluarga, semua yang di rumah. Sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, kata Ibtu Rudiana. Meski diterpat tuduhan telah merakayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Namun demikian kami tetap kuat dan tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi, kata Ibtu Rudiana. Menurutnya tuduhan yang dilayangkan padanya dalam kasus Vina saat ini jauh dari fakta yang dia miliki. Seolah saya digiring sebagai orang bersalah, tentu ini jauh dari yang sebenarnya dan yang saya rasakan. Hal yang betul-betul yang sebenarnya. Saya terus berjuang untuk mencari yang terbaik, kata Ibtu Rudiana. Terbaru, Dede Riswanto membongkar skenario yang dibuat Ibtu Rudiana. Menanggapi itu, Ibtu Rudiana masih tetap berpedoman pada keyakinannya atas kasus Vina Cirebon. Prinsipnya buat saya, apa yang saya lakukan untuk kebaikan almarhum, eki, dan dalam hal mencari keadilan, kata Ibtu Rudiana. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.